assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di waniangas konten horror dari channel arsyadani fuad waniangas masih membuka lebar buat temen-temen yang ingin mengirimkan ceritanya kepada tim waniangas silahkan baca deskripsi di bawah video ini ya silahkan bagi kalian yang ingin membagikan cerita pengalaman horornya ke waniangas dan kali ini waniangas dengan sungguh terpaksa harus mencomot salah satu trik di Twitter milik at yandercos alahlah at yandercos lv10 dia ini bikin treat pengalamannya saat di rumah neneknya yang ada di Solo lebih tepatnya sih klaten ya tapi kebanyakan orang memang bilangnya klaten itu Solo padahal klaten ya klaten ya langsung saja ceritanya seperti ini ini pengalamanku ketika berada di rumah nenek yang terata di Solo lebih tepatnya di daerah klaten belanggu rumahnya berada di kawasan desa terpencil yang jarang bisa ditemukan banyak orang dan rumahnya ini sudah sangat tua untuk ditempati namun lumayan luas dan besar aku mendapatkan kamar untuk istirahat yang berdekatan dengan ruang tamu depan kamar yang kutempati cukup luas dan sedikit menyeramkan jika tidur sendiri untungnya kamarku ini bersebelahan dengan kamar pak li malam harinya tempat ini berubah menjadi menegangkan karena yang tinggal disini hanya mbah dan satu anaknya yang paling terakhir anaknya yang paling terakhir itu seumuran denganku cuma dia pernah satu kali tidak naik kelas jadi sekarang dia masih duduk di bangku SMA sedangkan aku sudah lulus lebih dulu lalu di rumah ini masih menggunakan cara tradisional untuk mendapatkan air yaitu dengan cara menimpa air di sumur jam menunjukkan pukul 9 malam aku memang terbiasa tidur lebih awal karena jadwalku besok padat oleh kuliah kuliah online malam itu sunyi dan tenang tak ada keganjilan apapun sampai saat itu tiba aku ingin banget ke kamar mandi jalan menuju kamar mandi itu melewati dapur di jalan yang gelap dan sunyi itu aku memberanikan diri untuk ke kamar mandi jam menunjukkan pukul 12 malam dan aku terbangun ingin ke kamar mandi perlahan aku berjalan mencari saklar untuk menghidupkan lampu dapur namun tidak ketemu karena sangat gelap disitu dan HP ku ku tinggal di kamar karena baterainya habis sebenarnya sih pengen banget minta pak li untuk mengantarku ke kamar mandi cuma ya dia kan laki-laki dan aku malu untuk memintanya mengantarku ke kamar mandi kembali ke bahasan saklar saklar akhirnya sudah kutemukan namun saat ku nyalakan lampunya tiba-tiba aku melihat nenekku berdiri di dekat sumur lalu aku pun polos mencoba mendekatinya sambil bertanya mbah mau ambil air sini aku ambilin mbah duduk di kursi itu dulu ya tentunya menggunakan bahasa Jawa lalu beliau hanya menganggup setelah menimba air untuk nenekku aku tidak melihat nenek dimanapun di tempat duduk tapi yang aku suruh beliau duduk tadi pun beliau nggak ada aku heran kan cuma aku tidak berpikir terlalu negatif lalu aku menuju ke kamar mandi setelah selesai dari kamar mandi aku berniat menengok nenekku di kamarnya sebelum aku kembali ke kamarku kamar nenekku terletak di sebelah kamar mandi dan setelah ku tengok aku lihat beliau sedang tertidur pulas lalu aku membangunkan beliau karena air yang sudah aku tiba tadi sudah selesai mbah ini airnya sudah selesai lalu mbah ku terbangun dan menjawab mbah ranjaluk banyuduk seko jambolu mbah turut terus mumet dasya lalu beliau tidur lagi aku pun jadi kebingungan berkeringat dingin kepalaku dipenuhi dengan pikiran yang negatif lalu terlintas satu pertanyaan dariku lalu sosok yang tadi itu siapa? pagi harinya aku bertanya ke pak li soal kejadian malam tadi lalu katanya oh emang suka begitu kalau ada pendatang baru dia suka menampakkan diri tapi baik kok aku terdiam dan hari-hari berikutnya dia tak menampakkan diri lagi setiap tahun aku dan keluarga ku sering sekali mengunjungi rumah nenek tersebut selalu saja dia menyambut kami dengan rupa yang berbeda-beda namun aku sudah terbiasa dengan hal ini dan sosok tersebut masih belum bisa dipastikan tujuan dan datangnya dari mana kami tidak tahu terima kasih sudah sudah mendengarkan cerita dari tweetnya at y underscore underscore l v 10 semoga kalian terhibur dan menjadikan pelajaran untuk kita buat teman-teman yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horornya lagi-lagi kami dari tim waniangas ya silahkan lewat motor lagi-lagi kami dari tim waniangas membuka lebar kontributor cerita untuk mengirimkan ceritanya bisa lewat komen yang ada di bawah video ini terimakasih sudah mendengarkan podcast waniangas terimakasih sudah tidak mensekit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih